Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel Trigonal Software Oke video kali ini mungkin lebih singkat ya dari video biasanya Jadi disini saya akan menjawab ya pertanyaan yang sering ditanyakan oleh pengguna IPOS Terutama yang baru mau pakai ya yang baru mau pakai IPOS Biasanya itu menanyakan untuk spesifikasi komputernya ada syarat minimalnya gak sih gitu kan Untuk menjalankan program IPOS ini Nah sebenarnya itu sudah sering kita bahas ya di video-video sebelumnya Untuk menjalankan program IPOS memang ada spesifikasi minimal yang harus dipenuhi ya Untuk supaya programnya ini bisa berjalan dengan optimal Oke jadi untuk spesifikasi minimalnya adalah Yang pertama prosesornya Prosesor yang digunakan itu minimal dual core Dual core atau yang sejenis ya setara Yang pasti dia punya core prosesornya ada dua ya Dual core misalnya pakai Intel berarti pakai Intel yang dual core ya Itu minimalnya atau lebih bagusnya lagi core i3 core i5 ataupun core i7 ya Itu udah bagus ya Lalu selain itu untuk RAMnya RAMnya untuk server sendiri itu minimal 4GB ya Nah sedangkan untuk klien itu boleh menggunakan 2GB Ya karena beban kerja dari server pastinya akan lebih berat daripada klien ya Jadi untuk server disarankan minimal RAMnya 4GB Selanjutnya untuk penyimpanan ya Ini juga sering banget ditanyakan Sebenarnya kalau untuk penyimpanan itu tidak ada minimalnya mau ukuran berapa Itu terserah ya sesuai dengan kebutuhan aja Kalau misalkan pengen simpan filenya yang banyak yang gede-gede gitu Ya bisa aja pakai ukuran yang besar Nah cuman disini yang jadi concernnya bukan ukuran Tapi melainkan jenis penyimpanan yang digunakan Nah itu ya jadi beda ya ukuran dengan jenis storage yang digunakan Nah untuk storage nya sendiri disini kita menyarankan untuk menggunakan SSD ya SSD terserah itu bisa pakai yang SATA ataupun yang M2 Yang NVMe itu lebih bagus lagi ya Yang penting SSD itu udah standar ya Standar minimal untuk penggunaan di tahun 2022 ya Karena semakin kesini memang Windows itu semakin berat ya Karena fiturnya juga semakin banyak Jadi otomatis untuk membuka aplikasinya itu akan semakin berat ya Jadi beda dengan Windows yang keluaran lama Kayak Windows XP, Windows 7 itu Ya mungkin pakai hard disk masih oke ya Masih bisa jalan ya Cuman kalau untuk Windows 10 ke atas apalagi di Windows 11 sekarang ya Yang terbaru itu sudah gak recommended lah kalau mau pakai hard disk Nah untuk ukurannya sendiri kalau di pasaran ya Yang paling kecil itu biasanya 120GB itu juga udah cukup ya Kalaupun nanti kalian pengen yang lebih besar lagi Itu bisa kalian tambahkan dengan hard disk ya Jadi bisa lebih hemat Jadi untuk di softwarenya menggunakan SSD Dan untuk penyimpanan tambahannya menggunakan hard disk Gitu Oke selanjutnya untuk Windowsnya Nah ini ya balik lagi tadi untuk Windows Memang kita sarankan ya Kita sarankan sekali untuk Windows Minimal itu di Windows 7 ya Windows 7 itu udah paling minimal Ya jadi untuk Windows memang kita sarankan minimal menggunakan Windows 7 Karena compatibility di program IPOS sendiri juga Disarankannya minimal di Windows 7 ya Jadi kalau misalkan komputer kalian masih pakai Windows XP Atau bahkan Windows 98 itu tidak disarankan ya Dan tidak support juga nanti di install IPOSnya Mungkin untuk spesifikasinya seperti itu ya Yang perlu kalian perhatikan Sebelum menggunakan program IPOS Pastikan komputernya sudah memenuhi syarat spesifikasi minimalnya ya Kalaupun spek komputer kalian lebih tinggi dari yang sudah tadi saya sampaikan Itu otomatis lebih bagus ya Lebih bagus dan tidak ada masalah pastinya Jadi ya itu yang penting minimalnya sesuai yang sudah tadi saya sampaikan Kemudian mungkin akan timbul pertanyaan Bagaimana caranya saya ngecek Spek komputernya ini apakah sudah sesuai atau belum Nah itu juga sering banget ditanyakan ya Oleh user terutama yang mungkin masih awam ya Yang mungkin belum tahu Ini komputer saya bisa nggak sih gitu kan Sesuai nggak sih speknya dengan syarat minimum tadi Nah maka dari itu disini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara mengecek spek dari komputer yang kalian gunakan ya Oke disini langsung aja ya untuk cara pengecekannya Disini klik menu file explore Ya klik menu file explore Kemudian di klik this pc Lalu klik kanan pada this pc Lalu klik properties Nah disini nanti akan tampil informasi seperti Nama device Kemudian prosesornya Kemudian RAMnya Dan lain sebagainya ya Ini sudah sebenarnya sudah cukup Menggambarkan ya Ataupun Menginformasikan kepada kalian bahwa Ini komputernya Prosesornya ini Kemudian RAMnya sekian Nah ya itu jadi Sebenarnya ini sudah cukup ya Jadi dengan demikian kalian bisa mengetahui Apakah komputer kalian ini sudah Sesuai dengan Spek minimal Dari yang sudah saya sebutkan tadi ya Nah ini untuk cara pertama Lalu ada cara lain lagi ya Jadi caranya Di bagian ini Taskbar bawah Kalian klik kanan Lalu klik task manager Oke Nah disini juga kalian bisa menemukan informasi Nah ini klik performance dulu ya Informasi berupa Ya ini CPU nya Menggunakan apa Kemudian Memorinya juga Berukuran berapa Kemudian sampai disini Informasi tentang kecepatan memorinya Juga ada ya Kemudian Slotnya yang dipakai Ada berapa ini juga Jadi Lebih lengkap lagi Pastinya Kemudian Disini untuk Storage nya Juga disini bisa kalian lihat ya Menggunakan Hard disk kah Atau menggunakan SSD kah Nah disini kalian bisa cek Sekaligus dengan ukurannya Disini ya Nah yang disini saya gunakan adalah SSD Berukuran 128 GB Kemudian Disini juga ada Informasi mengenai GPU Nah GPU ini Ini biasanya Digunakan untuk mengetahui Performa dari Grafiknya ya Jadi misalnya kalian mau pakai buat Edit-edit Atau Main game gitu ya Kalian harus Cek Di GPU nya juga Tapi kalau untuk Di penggunaan IPOS ini Sebenarnya tidak perlu ya Jadi cukup cek Prosesor RAM Dan storage ya Khusus pengguna Windows 10 ke atas Ini saya sarankan Wajib banget Pakai SSD ya Karena kalau misalkan Di Windows 10 Windows 11 Masih pakai hard disk Itu berasa banget Lemotnya ya Walaupun mungkin Prosesor kalian Sudah tinggi ya Mungkin Core i5 Core i7 Atau bahkan Intel Xeon ya Yang memang Khusus buat Server Itu kalau misalkan Masih pakai hard disk Mungkin dipakainya Juga kurang nyaman ya Karena saya sudah Membuktikan sendiri Untuk penggunaan hard disk Di Windows 10 Dan Windows 11 itu Memang Kurang recommended Nah Jadi seperti itu aja ya Tentang tutorial Bagaimana Cara mengecek Spesifikasi Komputer Yang kalian gunakan ya Nah jika misalnya Speknya sudah memenuhi Jadi kalian tinggal Bisa pakai Program iPod Sesuai dengan Yang kalian butuhkan ya Oke Mungkin segitu dulu ya Untuk video Pada kali ini Mudah-mudahan Bermanfaat Buat kita semua Jangan lupa Tekan tombol like Dan subscribe Bagi yang belum Supaya kalian Tidak ketinggalan Jika ada notifikasi Video terbaru Dari channel ini Sampai ketemu lagi Di video berikutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax